Intro Kamis 23 September 2021, fraksi PKB DPR RI menerima audiensi dari Perwakilan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI di Jakarta. Audiensi diterima langsung oleh anggota fraksi PKB Balik DPR RI Ibnu Multazam dan Neng E.M. Marhama Zulfahis yang didampingi oleh tenaga ahli fraksi di ruang rapat fraksi PKB Gedung Nusantara I, Jakarta. Dalam audiensi ini, Ikatan Apoteker Indonesia menyampaikan aspirasinya terkait pentingi rancangan Undang-Undang Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Nurul Falah, Edi Pariang, meminta fraksi PKB DPR RI untuk memperjuangkan Undang-Undang Kefarmasian. Aspirasinya adalah kami membawa Apoteker Indonesia untuk satu berpartisipasi dalam kemandirian farmasi nasional. Mengingat 95% obat-obatan itu berasal dari impor. Kami para Apoteker Indonesia dan tentu saja saintisnya maupun saintis kegiatan lainnya ingin agar kita terjadi kemandirian farmasi nasional. Setelah itu kita juga ingin mengatur praktek kefarmasian yang baik dari industri farmasi, distribusi farmasi, kemudian juga di pelayanan kefarmasian. Setelah itu juga soal pendidikan kefarmasian. Kami ingin juga pendidikan kefarmasian setidaknya diatur seperti tenaga kesehatan lain. Contohnya adalah dokter yang dibiayai oleh pemerintah untuk program intensif yaitu semacam magang satu tahun dibawah bimbingan oleh dokter seniornya kalau kita dibawah bimbingan oleh apoteker praktek kefarmasiannya supaya mereka mahir ketika praktek dan bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya demi kesehatan pasien. Itu hal-hal yang penting yang ingin kita lakukan termasuk hilirisasi riset kefarmasian. Kalau kita lihat para guru besar sudah banyak yang menelorkan ide-ide di dalam penelitiannya tetapi belum terkoordinir dengan baik sehingga belum bernilai ekonomi atau sosial yang lebih tinggi dari yang sekarang. Harapannya setelah beraudensi mudah-mudahan ini menjadi prolegnas prioritas tahun 2022 mengingat momentum COVID masih luar biasa. Kita takut naudublah mindarik jangan sampai terjadi gelombang ketiga. Gelombang kedua saja tenaga kesehatan yang korban banyak, masyarakat banyak. Salah satunya adalah kelangkaan obat-obatan, kelangkaan alat kesehatan dan lain sebagainya sehingga kita ingin kalau ini dilakukan once terjadi pandemi meskipun kita tidak menerapkan kita siap seperti yang tadi kita lihat di dalam grafik ketahanan setiap negara di dalam mengenai COVID-19 kita masih ranking 51 dari 53. Sehingga dengan adonan uang ini kita kepingin supaya kita sejajar dengan negara maju seperti harapan Pak Jokowi tidak hanya untuk suplai bangsa sendiri tetapi juga kalau bisa ekspor. So, Praks PKB menyuaranku. Biar terima kasih banyak dan kami senang ditemui oleh Pak Multazam maupun juga Bu Em serta tenaga ahli dari traksi PKB.